Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma soli Allah, saya Dina Muhammad. Kewajiban seorang perempuan yang harus dilakukan. Dari Abu Abdurrahman Abdullah bin Masud radiaullahu anhu beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, menyampaikan kepada kami dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan, sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya, sebagai setetes mani, nutfah, selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah, alakoh, selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging, mudgoh, selama 40 hari. Kemudian diutus kepadanya seorang malaikat lalu ditiupkan padanya ruh dan diperintahkan untuk ditetapkan empat perkara, yaitu rezekinya, ajalnya, amalnya dan kecelakaan atau kebahagiaannya. Demi Allah yang tidak ada sesembahan yang berhak disembah selainnya. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli neraka maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan, dia melakukan perbuatan ahli surga maka masuklah dia ke dalam surga. Hadis Riwayat Bukhari nomor 6594 dan Muslim nomor 2643. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, Dialah Allah yang telah mengeluarkan kalian dari dalam rahim ibu-ibu kalian, Kalian tidak tahu segala sesuatu, Dan Allah menjadikan untuk kalian pendengaran, penglihatan dan hati agar kalian bersyukur. Surat An-Nahel ayat 78. Wahai engkau perempuan yang mulia, Dulu engkau belum ada di dunia ini, Kemudian Tuhanmu menciptakanmu dan mempercantik wujudmu dengan memberikanmu dua pasang mata yang engkau gunakan untuk melihat segala sesuatu, Memberikanmu dua pasang telinga yang engkau gunakan untuk mendengarkan berbagai suara, Memberikanmu lisan yang engkau gunakan untuk berbicara, Memberikanmu dua pasang tangan yang engkau gunakan di setiap kesibukanmu, Memberikan dua pasang kaki yang engkau gunakan untuk berjalan, Mencari sesuatu yang bermanfaat untukmu, Dan sekaligus engkau gunakan untuk berjalan menjauhi segala sesuatu yang membahayakanmu. Kemudian Tuhanmu tidak menciptakanmu seperti hewan yang tidak berakal, Akan tetapi justru Tuhanmulah yang memberikanmu akal yang digunakan untuk membedakan antara yang baik dan buruk, Antara yang bagus dan jelek, Dan dialah Tuhanmu yang telah menyelipkan belas kasih dan sayang di dalam hati ayah dan ibumu, Sehingga mereka berdua mendidikmu dengan pendidikan yang baik. Dialah Tuhan yang telah memberikanmu segala nikmat seperti, Nikmat sehat dan afiat, nikmat makan dan minum, Serta nikmat tidur dan istirahat. Apa kewajibanmu, kepada Tuhanmu? Jika engkau bersyukur kepada Tuhanmu, Memenuhi segala perintahnya, Maka Allah subhanahu wa ta'ala akan mencintaimu dan menjadikan seluruh umat manusia mencintaimu, Menjagamu dari segala bala dan penderitaan, Serta memberikanmu segala sesuatu yang engkau inginkan dan menambahkan kenikmatan-kenikmatannya kepadamu. Sebagaimana yang telah Allah firmankan di dalam Al-Hur'an? Jika kalian bersyukur, Maka aku akan menambahkan nikmat-nikmatku kepada kalian. Hur'an Surah Ibrahim ayat 7, Engkau juga harus mencintai para malaikat, Rasul dan Nabinya serta mencintai hamba-hambanya yang syolih, Karena Allah subhanahu wa ta'ala mencintai mereka. Apa kewajibanmu, kepada Nabimu? Mematuhi perintah Nabi Muhammad s.a.w.t. sama halnya dengan mematuhi perintah Allah subhanahu wa ta'ala. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman. Artinya, barang siapa menaati Rasul, Muhammad, maka sesungguhnya dia telah menaati Allah. Quran Surah An-Nisa ayat 80 Wahai anak perempuan sebagaimana engkau diwajibkan untuk mengagumkan Tuhanmu, Allah subhanahu wa ta'ala. Maka diwajibkan juga kepadamu untuk mengagumkan Nabi Muhammad s.a.w.t. dan keluarganya, Mengisi hatimu dengan kecintaan kepadanya, Sehingga kecintaanmu kepadanya jauh lebih besar dibandingkan dengan kecintaanmu kepada kedua orang tuamu dan dirimu sendiri. Hal demikian karena Nabi Muhammad s.a.w.t. yang telah mengajarkan agama Islam kepada kita Dan karena beliaulah kita mengetahui Tuhan kita, membedakan kita antara halal dan haram. Disebutkan dalam hadis, Tidaklah salah satu diantara kalian beriman sehingga aku jauh lebih dicintai dibandingkan dengan anaknya, Kedua orang tuanya, dan orang-orang seluruhnya. Tata kerama anak perempuan di dalam rumah Seorang anak perempuan harus memperhatikan tata kerama di dalam rumahnya, Menghormati kedua orang tuanya, Menghormati saudara laki-laki dan saudara perempuannya serta menghormati setiap orang yang ada di dalam rumah. Tidak melakukan perbuatan yang memicu kemarahan salah satu di antara mereka, Tidak melawan saudara perempuannya yang lebih tua, Tidak berkelahi dengan saudara perempuannya yang lebih muda. Seorang anak perempuan juga harus bermain sesuai aturan, Tidak berteriak-teriak atau bergerak dengan gerakan yang tidak sesuai dengannya. Terlebih jika salah satu orang yang ada di rumah sedang tertidur ataupun sakit. Seperti dikisahkan Saidah Aisyah perempuan yang memiliki tata kerama. Saidah Aisyah di dalam rumah merupakan contoh dalam tata kerama dan ketertiban. Saidah Aisyah mandi setiap hari. Ia juga tidak berlama-lama di kamar mandi karena ia tahu bahwa berlama-lama di dalam kamar mandi sangat bertentangan dengan adab atau tata kerama. Ia juga sangat memperhatikan kebersihan pakaian-pakaian dan kitab-kitabnya dan meletakkannya secara teratur di tempat khusus. Saidah Aisyah juga sangat memperhatikan untuk menyisir rambutnya. Akan tetapi ia juga tidak lama-lama berdiri di hadapan kaca. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.